Sesawi Kour Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal BDMKristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus Sobat Glemoda, dan saudaraku dimenapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih pada kesempatan ini, pada hari Rabu ini, sahabatku, pada pekan biasa yang ke-15 ini, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius. Mari, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu ya Bapak, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu, kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapak, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak, dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak. Serta orang-orang yang kepadanya, anak berkenan menyatakannya. Demikianlah, sahabat Tuhan. Terpucilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, Pada zaman saat ini, sahabatku, terkadang kita sering merasa ragu, sahabatku yang terkasih, Atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Terkadang, sahabatku yang terkasih, kita takut melangkah, Karena sisi manusia kita yang sering mengandalkan kekuatan dari diri sendiri, sahabatku. Sungguh kita kadang lupa, sahabatku, bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Baik dalam suka, maupun di dalam duka, sahabatku. Tentunya, sahabatku yang terkasih, ini semua menjadi sebuah tantangan bagi kita semua Untuk dapat semakin percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh, sahabatku, selaras dengan bacaan Injil pada hari ini, Bahwa Bapak mengenal anak yang berarti juga kita semua sudah dikenal oleh Bapak di dalam surga. Tentu, sahabatku yang terkasih, menjadi sebuah keyakinan Serta harapan bagi kita semua yang masih berziarah di dunia ini Untuk terus percaya, sahabatku, akan penyertaan Tuhan hingga akhir zaman. Sahabatku yang terkasih, untuk semakin mendukung keyakinan kita Akan penyertaan Tuhan, sungguh diperlukan rasa berserah secara total kepada Tuhan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, rasa berserah ini dapat semakin dinyatakan Di dalam bentuk doa-doa yang kita tekuni setiap hari Dengan terus memohon rahmat dari sang empunya kehidupan. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpucilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosaf Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup perenungan singkat ini Kita bersatu di dalam doa, marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, bantulah kami semua Untuk semakin dapat terus percaya akan penyertaanmu Seperti Musa yang telah kau utus dan temani Ya Tuhan, temani kami selalu Dalam setiap perjalanan serta panggilan hidup kami Pakilah kami semua menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Kita belajar pada kesempatan ini Subarkan video ini Supaya banyak orang semakin terima berkat Dan terima rahmat sukacita Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan Sahabatku Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntur diberikan jalan Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya See you later Bye-bye berkat dalam Tuhan memberkati Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah nonton